Ya, pemirsa keseriusan pemerintah kota Jambi dalam penanganan stunting terus dilakukan. Kali ini melalui Darba Wanita Persatuan atau DWP dengan menggelar kegiatan kebiar edukasi penjagaan stunting tahun 2024. Bertempat di Aula Gria Bayang, Rubah Didas, Wali Kota, Selasa 8 Oktober 2024. Kegiatan edukasi penjagaan stunting tahun 2024 dibuka langsung Sekte Kota Jambi Aridwat, mewakili Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Perwaningsi, dengan dihadiri Ketua DWP Kota Jambi, Sri Hartati Ridwat. Stunting merupakan kondisi gagal tubuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pedang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Pada sambutannya, Aridwat menyampaikan bahwa stunting ini merupakan anjabat hilangnya suatu generasi. Untuk itu dirinya berpesat agar memanfaatkan kesempatan penjagaan stunting pada seribu hari pertama kehidupan atau HPK, yang merupakan kunci sukses dalam penjagaan stunting dengan pemenuhan gizi seimbang pada ibu hampir dan menyusui. Aridwat berharap program kerja dan kegiatan Darba Wanita Persatuan Kota Jambi ini tidak berhati di sidi dalam penjagaan stunting, terus lakukan penjuluhan, sosialisasi, atau edukasi kepada anggota agar menjadi perpanjakan tangan. Oleh karena itu, Pemkot meminta untuk pastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas, dukung dengan sumber daya yang mencukupi, dan cepat lakukan tindakan kepada keluarga yang dikategorikan rawan stunting. Dari penyampaian tadi bahwa kita perlu sangat memperhatikan keluarga yang terkena stunting tersebut. Di Kota Jambi ini kan kita inginkan ada target penurunan itu setiap tahun itu 2%, 2% dari angka 17, jadi 14% tahun 2022, tahun 2003, 12% tahun 2024 ini bisa di angka 10, ini target kita ya. Dan penanganan stunting ini tidak sama, maka kami jawab pemerintah, kami jawab kita bersama. Ya, maka saya sampaikan tadi, termasuk pengurus darba wanita, ibu camat, grafika kecamatan, wilayah yang terjadi, kurang. Turun untuk mengawasi juga, memantau, mengontrol. Tidak semata-mata kita memberi bantuan itu berupa gizi, asupan, perbaikan sanitasi, rumah tempat tinggal, tapi diawasi kemungkinan anak-anak seperti yang mudah-mudahan menyitarahkan program penurunan angka stunting ini. Lebih lanjut, Ariduan juga menegaskan, dibutuhkan saja peran di tiga kejahpatan dan kelurahan, melalui tim PKK dan DWP turun langsung mengawasi dan mengontrol angka stunting ini. Heru Syaputra, Cik TV, Laborka.